hai 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 ini namanya ini jenengnya apa Pak Halo peneriki sodok jagung Oh jahat soviet berikutnya tapi itu ini ya apa gunung bulu dan lah intinya ya ini setelanya apa ini ini untuk lebar lebar kuping kalau pingin dilebarkan lebarkan ya kalau pesen sampai berapa ini Pak kalau sekarang yang gini 1500-an sudah komplit segininya ya tinggal apa bawahnya aja Oh tinggal pakai Oh tinggal pakai di 1.500.000 boleh-boleh gini kan Oh ini permanen soalnya Hai yang mana jelas ya waktunya tinggi dilepas Oh lebih lepas-lepas terus lebih ini khusus jadi ini kan saya sambil daun satu ini gini Oh ibu-ibu lagi nah setelan lebaran itu biasa Pak di rumah dari gulutannya deh sih biasa setelan ibu-ibu ini biasanya disipak pakai sikil baik itu enggak sih kok Pak untuk dalam Oh dalamnya itu larian itu kalau kurang dalam dimajukan tanah Oh ke kanan Oh lebih Oh tapi kiri itu dengan tekanan ternyata enggak ya wah saya salah berarti ya ini teknologi sodok buat bikin guludan dengan cepat ya mungkin teman-teman petani Indonesia kalau mau bikin guludan dengan cepat pada umumnya bekas panam padi tidak perlu lagi olah tanah langsung teman-teman dulu ke sini diageng Oh ibu-ibu nah tirang tahun isok telah sengaja Pak sampe ini kan temeriki toro setahunnya namung bengkisan kita eh sampe 2 iki sampai tiga tahun Oh tiga tahun berarti tiga tahun sudah sampai pisau nya tipis ya bulunya tebel lebar oh oke nah tambah lantep-tambah lantep ya tapi ini kan bisa buat tepul biasanya Oh juga tepul semua itu berbeda dengan guludan ya semuanya untuk guludan tidak hanya untuk jagung ya ini bahannya juga stainless kayaknya apa ya yang ini stainless Oh ini apa stainless nih Bu di Magelang itu Magelang itu Magelang itu enggak ada pacul keleleran Pak woi itu sudah kayak ngomong-ngomong gitu ya ini jadi enggak ide ini kewes-wes apa enggak pun dua lu pak namanya ini wawu ini nanam ragung di singkal roto di gerwabak nanti kedua biaya ini bukan tinggal gerabak kali atas kasarannya Pak namun disontoknya ini kan biaya ini namun sepuluh kan namun ini banyak saat ini lirik ini kelima jalan berarti sedanten roto-roto gak ada tapi jenengan asli meriki oh berarti penggunanya warga sini ya ini semakin semakin nombok tapi yang pasti ini ini lirik bareng saya ini kok ngebutan sampai Pak ini kok ini keinggalan saya urang atas ini kok ngebutan rong ewan ini dibuat bersama ini kok paling kuat itu dandasakan gatun itu ini Pak ganti ini kan kering telah ini 6 atas ini Pak lembek boleh puluh lembek tinggal dandasakan saking tabungnya Pak LPG gitu oh ini tuh oh ini kok ini kurang bener kan kurang ngebutan kurang ngebutan kurang ngebutan terus yang ini roto-roto yang terli lebih lemah kan itu sepuluh yang itu lari-lari yang telah-telah biasa jebol kan akhirnya melayu tentukan kan sakit ini kan kudu pandu iya 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 lu ngerti ini yang bayang atum apa yang berarti pesen lu oh pesen iya 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 berarti yang sampaian pesen yang Capuriki apa bisa jadi iya soalnya kan dia yang tahu terus iya 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 lemah iya iya tapi lari-lari iya iya tapi kan kita menganjurkan itu dua sebenarnya iya 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 ya iya o우� jadi ini termasukkan suketnya gak gak nama-nama nguntriwale kan gak, kalau di sini kan langsung ya pak damen, marit, selanjutnya itu isimewahnya ya, hemat terus kedua ini yang buatan butuh lemah dameluruk lemah mantun icir dameluruk ini kan kan buatan butuh tapi ini biasanya segera ditanduri ya? kalau nanti ini gak terserah gak ada sakkal ditanduri ini mungkin, kan istilahnya pun jadi ya pak ini lemah waras ya mungkin tarim ini kan mau macem 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 dibabat mungkin dibabat ini mungkin pengolahannya pasti ngobong damen ini ngobong damen, mungkin dahulu ini kan tados tretong nah ini sudah mendekati ke kita ini mesin sotok namanya teknologi sotok untuk membuat galengan dengan cepat pembuatan galengan dengan cepat guludan guludan lah untuk menanam jagung jadi habis panen tidak terlalu lama nganggur tanah kondisinya seperti ini nah ini teknologi sotok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di ini hasilnya langsung di sotok langsung tanah ke kiri ke kanan nanti disinilah di tanah meja nanti sebelah lagi lihat sebelah selamat menikmati selamat menikmati